Hai, mari kita bahas gimana cara buat maksimalin Albedo kalian dan juga cara memahami Albedo itu kayak gimana. Jadi ini bakal panduan Albedo, gue bakal jelasin dari peran dia itu kayak gimana, terus penjelasan talent dan pasif, dan juga terkait buildnya, itu terkait artifact dan juga senjatanya, terus sedikit terkait consolation-nya dan juga komposisi timnya yang bisa ngebuat Albedo kalian bakal lebih maksimal. Langsung aja kita masuk ke peran dari si Albedo itu apa. Di sini peran dia adalah dia sebagai karakter off-field damage dealer, bisa dibilang dia kayak sub-DPS gitu, dia menghasilkan damage, cuma bukan damage paling tinggi di timnya, jadi kayak ya nyebutnya sub-DPS aja, dan damage-nya cukup oke juga. Damage utama dia tuh dari si elemental skill-nya, yaitu dari si yang transient blossom ini, nanti kita bakal bahas lebih lanjut terkait ini. Dan si Albedo tuh sebenernya bisa ngebuff party kalian juga, yaitu dari pasifnya yang ini. Setelah kita pake si elemental besar, ini bakal ngasih 125 elemental mastery ke party kita selama 10 detik, yang mana cukup lumayan, ada beberapa tim yang bisa menggunakannya, nanti akan kita bahas juga. Nah sebenernya dua itu aja utama dari si Albedo, jadinya dia off-field damage dealer, dan karena dia kayak karakter sub-DPS gitu, jadi sebenernya dia cukup fleksibel juga, bisa dimasukin ke berbagai tim, cuma nanti gue bakal bahas kayak komposisi tim optimalnya bakal kayak gimana. Nah kalau misalkan kalian nanya Albedo dari Dendro dapet apa, sayangnya dia Geo, dan bukan opsi defensive kayak Zhongli gitu, jadinya sebenernya dari Dendro dia gak dapet banyak sayangnya. Paling sejauh ini dia jadi opsi fleksibel juga di tim Saino sebagai kayak off-field damage dealer juga, di luar itu dia gak dapet apa-apa. Sekarang mari kita bahas terkait talent dan juga pasifnya si Albedo. Untuk normal attacknya bukan potensi utama dia, jadi kayak bisa diabaikan aja. Kemudian kita ke elemental skillnya, disini dia kayak bakal naruh bunga gitu di lantai, dan itu ada inisial damagenya, jadi kalau misalkan ada musuh di sekitar pas kita naruh skillnya itu bakal kena damage, yang mana damagenya scalingnya paling atas ini, ini scalingnya dari attacknya si Albedo. Nah kemudian skillnya itu kayak bakal nyiptain suatu wilayah gitu, bakal kelihatan di layar kalian. Dan untuk musuh-musuh yang berada di dalam wilayah tersebut, ketika musuh tersebut menerima damage, disini bakal ada damage tambahan yang namanya si Transient Blasm ini, yang akan menghasilkan damage Geo. Scaling damagenya ini, ini berdasarkan defensenya dari Albedo, jadi tadi beda, tadi yang inisial damagenya itu scaling dari attack, kalau misalkan ini skillnya itu scalingnya dari defense. Nah ini si Transient Blasm ini bakal aktif setiap 2 detik sekali, jadi dia gak bakal selalu nge-trigger setiap musuh yang kena damage, cuma kayak setiap 2 detik sekali gitu, itu jadi satu hal yang perlu diperhatikan. Nah ini si Transient Blasm ini bakal jadi sumber damage utamanya si Albedo. Satu hal yang menarik juga, durasi dari elemental skillnya ini 30 detik, yang mana cukup lama juga, dengan cooldown cuma 4 detik. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan juga, ini bisa hancur sama serangan musuh, jadinya ada beberapa serangan musuh yang bisa menghancurkan bunganya, dan ya kalau bunganya hancur berarti kita kehilangan damage dari si Albedo. Nah kalau misalkan kita berdiri di atas bunganya, ini kita karakternya bakal kayak keangkat gitu, ini kayak, ini sebenernya kalau misalkan di Spiral Abyss gitu gak bakal kepake, cuman ini kalau di-explore jadi hal yang kayak tambahan yang lumayan aja. Kemudian kita masuk ke elemental bersih si Albedo, pokoknya ini intinya dia kayak bakal ngelempar batu gitu, masukkan damage geo yang scalingnya dari attack juga. Ini scaling yang paling atas, kemudian apabila kita pake elemental bersih pas elemental skillnya lagi aktif, jadi lagi ada si bunganya yang di lantai itu, ini bakal ada damage tambahan lagi, yaitu mengeluarkan 7 Fatal Blasm ini, yang scalingnya masing-masing disini. Ini scalingnya dari attack juga. Disini cooldownnya 12 detik dan energy costnya 40, dan setelah kita pake elemental bersih, ini bakal berhubungan sama pasif A4 yang tadi, ini bakal ngasih 125 elemental mastery ke party kalian. Ini bakal bagus untuk beberapa tim yang emang main elemental reaction. Nah kita ke pasif A1nya dulu yaitu yang ini, ini tadi yang Transient Blasm ini, yang dari si elemental skill dari si Albedo, dia akan menghasilkan 25% damage lebih tinggi kepada musuh yang nyawanya di bawah 50%. Nah sekarang kita mari bahas kayak kombo Albedo tuh bakal kayak gimana, kayak cara mainnya Albedo tuh bakal kayak gimana. Jadi misalkan ini ada musuh, paling simple adalah kita bakal naruh bunganya tuh kayak membelakangi musuh, jadi kayak musuhnya di depan, kita naruh bunganya tuh di belakang gitu. Alasannya kenapa kayak gitu, jadinya kayak Albedo-nya melindungi bunga gitu, si daya karakter aktif kita tuh kayak melindungi bunganya gitu, jadinya bunganya gak langsung hancur. Itu kayak satu tips aja, biar bunganya gak gampang hancur. Nah kalau misalkan pengen kombo maksimal lah, kita bakal melakukan elemental skill, normal attack sekali, terus pake elemental bersihnya. Terus kita langsung ganti ke karakter lainnya. Dan tadi ini skillnya bisa di trigger setiap 2 detik sekali, jadi kalau misalkan ada karakter aktif kita masukkan damage, misalkan kayak gini, itu bakal aktif, terus ini itu gak aktif, dan mungkin sekarang aktif lagi ya kayak gitu. Jadi pokoknya setiap 2 detik sekali. Oke sekarang kita masuk ke prioritas leveling dari si Albedo itu kayak gimana. Pertama si Albedo tadi damage utama itu dari si elemental skillnya, dari si Transian Blasom ini. Ini dalam satu rotasi, dalam rotasi kayak 20 detik, kalian bisa nge-trigger si Transian Blasom ini kayak 9 kali. Dan karena ini scalingnya dari defense, dan di Genshin itu, kalau misalkan kalian naikin level karakter kalian, kalian dapet peningkatan defense tuh yang cukup lumayan signifikan juga. Jadinya kalau misalkan pengen maksimalin Albedo kalian, naikin level tuh bakal jadi prioritas pertama, saran gue minimal 80-80, makin bagus kalau misalkan pengen di 90-90. Jadinya kayak secara statistik dasarnya itu udah maksimal. Kemudian untuk prioritas leveling talentnya, disini prioritas paling utama adalah elemental skillnya tentunya, karena tadi sumber damage utamanya dari si elemental skillnya si Transian Blasom ini, dan prioritas keduanya adalah si elemental burstnya. Sebenernya elemental burstnya bisa kayak agak diabaikan gitu, karena nanti kita bakal build defense di Albedo, sedangkan ini scaling attack, jadi sebenernya gak bakal terlalu signifikan, cuma kalau misalkan tetep pengen dinaikin ya gak apa-apa juga. Selanjutnya mari kita bahas terkait artifact yang bisa digunakan sama si Albedo. Untuk artifact setnya ini gue bakal langsung nunjukin perhitungannya kayak gimana. Untuk artifact set terbaiknya dia adalah menggunakan 4 khas, yaitu domain yang ada di Inazuma. Domainnya gak terlalu efektif buat akun kalian, karena gak banyak yang bisa pake khas dan juga gak banyak yang pake Ocean Clump. Cuma kalau misalkan kalian pengen maksimalin Albedo kalian, sebaiknya kalian ngincar 4 khas. Dan ini di perhitungannya kalian bisa lihat buat opsi artifact set yang lainnya kayak gimana, dan bisa dilihat perbedaannya cukup signifikan juga. Kemudian untuk main setnya ini cukup sederhana juga, untuk sense-nya pengen defense, untuk goblade-nya pengen geo, untuk circle-nya pengen crit juga. Ya ini ada perhitungannya juga, kalian bisa lihat buat opsi yang lainnya kayak gimana, cuma terbaiknya adalah ya defense, geo, crit. Nah untuk prioritas subsetnya, Albedo adalah salah satu karakter yang kalian gak harus pake elemental berserah di setiap rotasi, jadinya statistik energy recharge bisa agak diabaikan gitu. Kalau misalkan kalian pengen mainnya kayak gitu, prioritas subsetnya bakal kayak crit, kemudian defense percent, dan terakhir adalah si energy recharge. Di sini Albedo karena tadi energy costnya kayak 40 gitu, dia bakal butuh sekitar 120-130% untuk bisa pake elemental berserah di setiap 2 rotasi. Kemudian kita masuk ke opsi senjata yang bisa digunakan sama si Albedo. Sebenernya opsi senjata Albedo yang optimal tuh cuma ada 4, mungkin 5 sekarang. Nah kenapa cuma dikit banget? Karena opsi senjata free-to-play-nya tuh bagus banget, yaitu adalah si Harbinger of Dawn. Ini kalian bisa dapetin dari Gacha gitu, dan juga dari Explore, ngebuka-buka chest. Ini kalian bakal dapet kayak gini. Karena kita pake Albedo bener-bener kayak pake elemental skillnya, terus pake elemental berserah, terus kayak langsung ganti karakter. Albedo bakal bisa aktifin pasifnya, harusnya nyawa kalian bakal tetep di atas 90%, dan ini secara off-field pasifnya bisa diaktifkan. Jadinya ini senjata yang terbaik buat si Albedo, kalo misalkan kalian gak sempat ikutan event yang ada si Nabar Spindle ini. Kalo misalkan kalian punya si Nabar Spindle ini, ini adalah opsi yang terbaik, dan gue sekarang bakal nunjukin ranking senjatanya, buat perbandingan antara si Nabar, Harbinger of Dawn, sama senjata lainnya. Tadi gue bilang cuma ada opsi 5 senjata gitu, opsi lainnya adalah senjata bintang 5, yaitu kayak Primordial Jet Cutter, Mid-Splitter, sama juga si Haran. Dan kalian bisa lihat juga perbedaannya sama Harbinger of Dawn gak beda jauh juga. Cuma Harbinger of Dawn perhatikan, sebaiknya usahakan nyawa Albedo kalian selalu di atas 90%, karena bisa dilihat kalo misalkan pasifnya Harbinger gak aktif, itu posisinya agak di bawah juga. Kemudian kita masuk ke constellation-nya si Albedo. Albedo adalah salah satu karakter bintang 5 yang constellation-nya bisa dibilang biasa aja. Ada beberapa constellation-nya yang bisa ningkatin damage dia, cuma gak terlalu signifikan dibandingkan constellation-nya karakter bintang 5 lainnya. Tapi kita bakal tetep bahas satu-satu. Pertama untuk C1-nya, ini setiap si Transient Bluzzm-nya dari elemental skill itu ke-trigger, itu bakal ngasih 1,2 energy ke Albedo, tambahan yang lumayan. Sebenernya tadi energy cost-nya udah kayak 40, udah cukup rendah. Cuma ditambah quality of life yang lumayan aja. Kemudian kita ke C2-nya. Di sini setiap si Transient Bluzzm-nya tadi ke-trigger, si Albedo bakal dapet suatu stack gitu, namanya si Fatal Recounting ini. Ini totalnya bisa kayak 4 stack gitu. Dan stack ini bakal kepake ketika kita pake elemental bersah si Albedo. Si elemental bersah Albedo tuh bakal meningkat damage-nya. Peningkatan itu berdasarkan defense-nya si Albedo. Jadinya dari elemental bersah bakal ada scaling defense juga. Ini tentu bakal ningkatin damage elemental bersah si Albedo, jadi tambahan yang lumayan. Untuk C3 dan C5-nya kayak biasa, ini ningkatin talent elemental skill, dan juga elemental bersah sebanyak 3 level. Nah karena C3 ningkatin talent elemental skill-nya, jadi ini lumayan juga, karena itu sumber damage utama dari si Albedo. Kemudian untuk C4-nya, ini bisa dibilang terlalu spesifik. Pokoknya tadi, intinya adalah, wilayah dari elemental skill-nya, untuk karakter aktif yang ada di dalam situ, bakal dapet peningkatan damage plants attacks banyak 30%. Nah di Genshin, gak banyak karakter yang pake plants attack, cuma ada Xiao, dan sekalipun kita pengen pake elemental skill-nya kayak buat ngangkat gitu, karena kan tadi kalau kita berdiri di atas bunganya, kita bakal kayak ngangkat gitu, bisa plants attack, itu damage-nya gak terlalu signifikan juga. Kemudian terakhir C6-nya, ini untuk karakter yang berada di wilayah elemental skill-nya, bakal dapet peningkatan 17% damage, yang mana ya tambahnya lumayan, cuma sebenernya ini buat C6, ini gak terlalu signifikan, ini bisa dibilang biasa aja, kayak gak work buat ngejar sampai C6. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngejar constellation, paling sebenernya sampai C2, karena ini bakal ningkatin damage dia, dan tentu C3 juga lumayan, tapi seperti biasa gue bakal nyarinin, mending simpen primoge-nya buat ngejar karakter yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke komposisi tim-nya si Albedo, ini gue lagi pake akun temen gue, jadi kayak karakter itu gak sebanyak di akun gue, jadi gue gak terlalu bisa nunjukin kayak in-game-nya kayak gimana, cuma nanti bakal ada editing-nya gitu. Nah pertama untuk komposisi tim-nya, mari kita bahas dulu di luar tim Geo, dia tuh kayak gimana. Ya kita bedain aja nanti tim Geo sama tim di luar Geo, jadi kita sekarang bahas tim di luar Geo dulu, si Albedo punya sinergi yang bagus sama si Zhongli, ya karena kalau misalkan mereka bareng bisa aktifin Geo resonance juga, yang bakal ningkatin damage karakter kalian, dan juga ngurangin Geo resisten dari musuh. Kalau ngurangin Geo resisten dari musuh, jadi tentu damage Albedonya secara pribadi akan meningkat. Nah jadi mereka berdua kayak bakal jadi dua utama gitu, sisanya ini bakal cukup banyak beberapa opsi. Disini kalian bisa naruh kayak tim Xiao Premium gitu, ya mana isinya ini bintang 5 semua, ya contohnya kayak gini, disini mereka semua punya sinergi yang sangat bagus, ya intinya disini Albedo bakal off-field aja, dan Xiao bakal off-field menghasilkan damage ke musuhnya, dan sambil si Xiao menghasilkan damage-nya juga, selama si elemental skillah si Albedo masih ada, dia bakal menghasilkan damage juga yang cukup lumayan buat ngebantu damage tim kalian. Kemudian opsi lainnya misalkan kayak Hu Tao ini, ini tentu juga bisa kayak Hu Tao Double Geo, cuma satu lagi yang perlu diperhatikan adalah, kalau misalkan mainin Zhongli sama Albedo bareng, ini kadang bisa ngambil aura hydro dari musuhnya, jadi saran gue adalah, jangan sampai pilar Zhongli kalian tuh kayak kena musuh gitu, karena kalau misalkan pilar Zhongli kalian kena musuh, aura hydro di musuhnya bakal keambil, jadinya Hu Tao-nya gak bisa vaporize, itu cukup disayangkan. Nah ini salah satu tim dimana elemental bersasi Albedo cukup kepake juga. Nah ini tentu Hu Tao-nya bisa digantikan sama karakter pyro lainnya, yaitu adalah si Yoimiya, ini intinya sama juga, Albedo-nya bakal off-field juga, buat ngebantu damage tim kalian. Nah berikutnya untuk tadi gue sebut timnya di awal, yaitu bersama si Saino, ini sebenernya bisa juga kayak Double Geo Saino gitu, Saino-nya bakal butuh energy recharge yang lebih gede, tapi ini timnya bisa-bisa aja, ini bukan tim terbaiknya Saino sebenernya, cuma ini tim yang bisa kalian coba-coba juga. Nah ini sisa sebenernya bisa double apapun sebenernya, jadi misalkan kayak Double Element, misalkan kayak Double Pyro, Bennett Xiangling gitu, misalkan kayak Double Hydro, Yelan Sinju gitu, atau enggak Double Electro, misalkan kayak Vizel Beido gitu, itu bisa-bisa juga. Cuma kalau misalkan nanya apakah itu timnya optimal, kalau dibandingin sama tim optimal lainnya agak kurang, cuma itu variasi yang bisa kalian gunakan aja. Nah kalau misalkan kalian gak ada Zhongli, ini bakal agak susah buat aktifin Geo Resonance-nya, tapi opsi lain yang bisa kalian gunakan adalah misalkan kayak Goro gitu, disini Goro bisa ngebuff defense, yang mana cukup berguna buat si Albedonya juga, jadinya ya kayak tetap Double Geo gitu, cuma Goro-nya buat ngebuff si Albedonya doang, tentu gak sebagus Zhongli, cuma kayak bisa-bisa aja. Sekarang mari kita bahas buat sama tim Geo lainnya, ini antara kayak Triple Geo gitu, atau enggak kayak semuanya Geo gitu. Disini tentu bakal dipasangin sama karakter DPS Geo lainnya, misalkan kayak sekarang kayak sama Arataki Ito, dan juga kayak Goro, ini kayak semua tim Geo gitu, ini salah satu tim terbaiknya si Ito, dan ya ini bintang 5-nya kayak ada 3 gitu, jadi ini yang kadang bilang kayak tim Geo itu cukup mahal, karena kayak optimalnya kalian punya bintang 5 Geo-nya, cuma kalau misalkan kalian punya, ini salah satu tim terbaiknya si Ito. Kalau misalkan kalian gak ada si Ito, tentu kalian bisa pakai Noel juga, cuma kalau misalkan pengen optimal, sebaiknya Noel-nya C6, karena perbandingan dari Noel-C6 dibandingkan Constellation sebelumnya itu cukup signifikan juga. Selain itu tentu kalian juga bisa pakai Ningguang juga, nah kalau Ningguang dia masih cukup single target juga, dan gue cukup sarankan C6 juga, karena C6 dia sangat signifikan dibandingkan Constellation sebelumnya, dan ini dia masih cukup single target, karena Ningguangnya single target, Albedo agak-agak single target gitu juga. Jadi ya, itu beberapa opsi bersama tim Geo, Albedo tetap role-nya bakal kayak sub-DPS gitu, optimalnya dipasangin sama satu karakter DPS. Oke, pembahasan Albedo udah selesai, Albedo sekarang lagi gambar, dia lagi gambar logonya Vi Game Store. Ya, kalau kalian mau top up di Genshin, saran gue top up-nya di Vi Game Store aja, karena Vi Game Store itu menyediakan harga yang cukup murah, prosesnya cepat dan juga pasti aman dan juga legal. Di sini perlu diketahui Vi Game Store itu menggunakan metode login, jadi perlu tahu terkait ID sama password kalian, dan cuma jangan khawatir, keamanan datakan itu bakal dijaga. Vi Game Store itu top up-nya itu menggunakan Google Play Store, jadinya udah pasti aman, Primojemnya nggak bakal minus. Video ini disponsori oleh Vi Game Store, terima kasih. Dan ya, langsung aja cek Vi Game Store, linknya ada di deskripsi. Oke, demikian panduan Albedo dari gue. Albedo dulu waktu awal rilis, dia kayak salah satu opsi yang bagus, kayak karena dulu kita nggak punya banyak karakter, dan dalam nge-build team tuh kayak agak bingung gitu, kayak karakter keempatnya tuh siapa. Dan dalam proses kayak gitu, kayak kita tuh bisa aja kayak naruh Albedo sebagai karakter keempat di tim kita. Cuma sekarang makin kesini, karena kita makin punya banyak karakter, dan kita makin paham juga kayak sinergi antar tim tuh kayak gimana, kayak optimalnya main sama siapa. Albedo tetep jadi opsi, cuma sayangnya kayak dia buat beberapa tim bukan jadi opsi yang terbaik. Dan kalau misalkan pengen ngomongin optimal, ya tadi kayak tim-tim yang gue sebutin, kayak misalkan dia sama Zhongli, buat kayak Geo Resonance gitu, atau nggak dia kayak nyangkut aja di tim Geo gitu. Tapi dia di tim Geo, sangat punya sinergis yang sangat bagus, dan cukup bagus juga. Tapi secara nilai Primojemnya agak mahal, karena ya kayak butuh bintang 5 lainnya. Cuma di tim itu dia bagus juga. Sayangnya sekarang dia nggak dapet banyak dari Dendro, jadinya timnya mungkin agak kurang populer aja. Cuma di tim spesifik tadi, ya di tim Geo gitu, dia masih salah satu opsi yang paling bagus. Oke demikian panduan dari gue, apakah kalian bakal gacha Albedo? Good luck yang mau gacha, dan semoga panduan gue membantu kalian. Oke demikian videonya, like atau dislike videonya, subscribe kalau kalian baru disini. Jangan discord juga, linknya ada di deskripsi. Gue Suli, pamit, bye-bye.